Hai banyak sekali yang request ke umum bruce umum bruce kali-kali live dong ya tinggal live ya temen-temen silahkan yang mau bertanya langsung ke umum bruce karena lewat WhatsApp banyak banget temen-temen biasanya yang yang jadi peta-peta ini biasanya banyak yang mengalami eh apa namanya ya masalah lobert betina yang sudah cuek eh sudah katakan sudah gacor ngekek panjang di rumah tapi kok di gantangan masih kuek-kuek ya temen-temen gantangan masih kepo masih wakwek-wakwek masih naik turun masih pokoknya masih respon lawan lah nggak seperti kayak di rumah cuek walaupun umum bruce walaupun burung di rumah udah cuek tapi eh di gantangan masih wakwek lagi ya kenapa ya karena gini temen-temen karena eh gantangan sama di rumah itu beda kalau di rumah itu kan walaupun di rendeng-rendeng walaupun di peta lihat burung-burung di rumah itu cuek bak seperti konslet temen-temen ya mengeluarkan durasi jadanya rapat eh itu kalau di rumah itu burung seperti apa ya seperti koloninya sendiri seperti eh keluarganya sendiri jadi ketika eh berangkat ke gantangan player temen-temen itu menganggap gantangan itu wajah-wajah baru jadi emosinya naik lagi seperti itu jadi silahkan temen-temen ah barangkali ada yang mau menanyakan langsung ke om bruce ya jadi gak usah nunggu apa namanya ya nggak usah nunggu di WhatsApp ya balesannya lama ya karena om bruce akhir-akhir ini sibuk banget temen-temen jadi jarang banget konten pun jarang bikin temen-temen ya seperti itu Hai untuk bedina terong bruce kenapa aku digantangan cuma narik satu kali dua kali ya eh ketika faktor ya temen-temen ya burung faktor yang namanya faktor itu burung respon temen-temen burung yang nyakeknya itu ketika melihat lawan melihat pemicu beda sama tadi eh faktor gacor faktor eh semi ya beda ini faktor-faktor yang biasa umum bruce dibahas itu satu ruangan satu burung temen-temen ya Mas Oyek Sugendo selamat malam terima kasih Mas Oyek udah hadir hahaha ah kembali lagi ke burung faktor ya temen-temen ya burung faktor itu ya gimana ya umum bruce pun apa ya namanya udah berusaha biar stabil ya contohnya bulldozer udah berusaha udah stabil mandi malam udah wajib miliknya udah polos kadang kadang ngadat juga kadang dia eh tergandung ya tergandung cuacanya cuacanya ketika kita gandang itu cuacanya seperti apa temen-temen eh Mas Ahmad Fosan terima kasih dari Indramayu salam eh ketika kita gandang itu apakah terang apa mendung apa habis hujan nah disini temen-temen harus memperhatikan kalau cuaca habis hujan bahwa faktor yang ada gembung dia nggak mau bunyi walaupun mau bunyi paling satu kali atau dua kali eh larinya apa ya bilahinya naik enggak ada emosi karena suasananya pun adem suasana suasana itu dingin ya yang ada burung faktor kalau digandang dingin biasanya kurang maksimal tuh jadi nggak usah heran om bruce burung saya kok kemarin prestasi ya kemarin prestasi kok sekarang digandang nggak mau bunyi saya aja itu bulldozer temen-temen kadang lagi eh on fire juga enak tapi kita lihat dulu cuacanya maunya dipanas sampai dingin tapi biasanya faktor itu cenderung ke emosi temen-temen seperti itu Om Rahmat Supono ha 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 selamat malam Muhammad Zaiduddin siap terima kasih Mas Muhammad Zaiduddin jadi seperti itu temen-temen kita kalau main faktor juga kalau di musim-musim cuaca seperti ini ya jangan heran karena ya temen-temen ya pengalaman umum bruce itu kalau cuaca-cuaca hujan itu biasanya burung ya betina nih ya betina nih dia mau ngawin dia mau bertelur dia mau berkembang biak di alam di alam sana pun burung-burung seperti itu fase-fasanya mau musim kawin temen-temen makanya jangan heran kalau cuaca-cuaca hujan menurut pedina biasanya nggak ada temen-temen seperti itu tapi ada juga temen-temen biasanya kalau untuk musim-musim hujan musim-musim tingin itu biasanya paru putih tuh biasanya paru putih bagus biasanya dia nggak kuat panas biasanya biasanya tapi nggak semua untuk rawatan faktor ya kalau umum bruce pribadi ya jadi menerap faktor itu gimana sih ya ya burung faktor itu satu ruangan satu burung kalau temen-temen tempatnya mohon maaf tempatnya memang minim di sekat-sekat nggak apa-apa yang penting jangan sampai lihat denger suara nggak apa-apa itu mandi 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 malam itu wajib banget untuk faktor untuk menyebilkan birahinya temen-temen oke Om saya mau pakai vitamin buat LB rajin pengen tahu hasilnya berapa hari mohon maksudnya gimana Mas vitamin 450 volt yang sudah-sudah yang sudah-sudah gajor semua Mas 4 tetes pagi dan sore Insya Allah sebelum mandi Hai Ahmad Fauzan ya Chris Madani Chris Madani bentar-bentar Hai Om kemarin LB aku digantangan narik hijau satu sebelum menarik dia cuma ngerekel ngowek-ngowek mohon masukannya Om mas krimat Chris Madani burungnya itu burung single factor total apa single 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 rendeng apa untulan Mas tolong disebutkan burungnya kalau memang burung-burung single factor total biasanya mentalnya belum jadi dia melihat jantan bisa jadi ngerekel-ngerekel temen-temen dia melihat paut bisa juga ngerekel karena betina melihat jantan di otomatis birahi naik emosi juga naik biasanya seperti itu Mas Oyeksi gondok kalau gigit jari itu biasanya over birahi biasanya perbirahi tapi gigitnya gigit ke atas apa gigit ke bawah paha gigitnya paha kalau gigit jari ke atas seperti ini biasanya perbirahi itu biasanya seperti itu tapi kalau untuk burung-burung untulan sih nggak masalah nggak usah dipikirin tapi kalau untuk factor total biasanya itu over birahi perlu diperhatikan ekstraplodingnya pakannya juga perlu diperhatikan kalau umum brus pribadi pakai milet polos total nggak usah diapa-apain karena burung single factor total itu nggak ngaruh pakan juga temen-temen istilahnya dia denger denger burung lain itu dia birahinya naik jadi nggak usah diapa-apain dia naik sendiri makanya wajib banget mandi malam nonjemur itu juga bisa kalau umum brus pribadi biasanya ya biasanya kalau burungnya maunya nonjemur ya nggak dijemur tapi ketika mandi malam saya mandikan setelah mandikan saya angin-angin bentar saya masukkan ke dalam tapi kalau burungnya mau dijemur biasakan jemurnya itu jemur pagi minimal lima menit atau sepuluh menit aja nggak apa-apa yang mending dia dimandikan disemprot loh ya jangan mandi sendiri karena burung factor itu harus mandi semprot kalau pengalaman umum brus seperti itu tapi kalau untuk burung-burung nguntulan itu ya biar mandi sendiri nggak apa-apa yang penting betina itu kuncinya mandi ya gitu teman-teman tanya lagi teman-teman balibu konslet pokoknya entah balibu entah konsep tak faktor tanya semua mumpung umum brus lagi free eh bener-bener baru sehari fakir vitamin om burung burungnya luar yang lendir hampir sehari dia macam nggak punya apa wajar om nah itu makanya om umum brus itu kalau apa namanya kalau mengasih apa mengasih treatment untuk pengguna vitamin om umum brus itu jangan digantangan karena apa efeknya itu burung muntah-muntah manggap-manggap ya itu apa ya namanya langsung nyerap langsung langsung apa langsung efek langsung nyerap makanya langsung syarab jadi gimana ya pemakaian pertama memang wajar tapi nanti selanjutnya Insyaallah akan gacor apa entah balibu entah jantan tapi kalau pakai vitamin om umum brus pasti muntah-muntah pasti mangap-mangap ngua-mua pakai burung konslet ya pasti seperti itu tapi jangan khawatir besoknya gacor yang penting konsisten aja pada tes pagi dan sore itu itu vitamin om umum brus seperti itu insyaallah besoknya cuek saya jamin mojok bunyi-bunyi birahi udah terus bukti temen-temen ya vitamin dan pakan om umum brus udah mencetak burung konslet burung-burung gacor udah yang penting konsisten jadi kita bilang karena ada yang tanya vitamin dan pakan om umum brus nanti dikirain om umum brus endorse nggak pokoknya om umum brus menerima pertanyaan apa aja ya pokoknya entah beli bahkan dari om umum brus nanti beli toko nanti produk lain silahkan tanya ngomong brus mudah-mudahan bermanfaat yang ngopi dulu teman-teman biar enggak sepaneng mumpung mumpung brus lagi free silahkan tanya masalahnya apa konslet betina jantan balibu faktor untulan sardut silahkan tanyain apa yang temen-temen apa namanya ya bahasa jawanya itu dirasakan lah pokoknya apa masalah kendala dari rober temen-temen silahkan tanya mumpung lagi free jadi kalau tanya di WhatsApp di Facebook ya gimana ya pertanyaannya sama semua temen-temen saya left untuk jantan sebaiknya temen-temen jangan mengarang-arang untuk difaktorkan karena jantan itu bukan faktor jantan contohnya itu contohnya ke birahi sama emosinya itu apa namanya ya lebih besar emosinya dibanding birahi karena biasanya jantan itu ya sudah-sudah kalau belum konslet di gantang ya pasti ngering-nering pasti ngapak-ngapak saya kayak Pak U jadi jangan heran kalau jantan di gantang belum konsert ya seperti itu jangankan belum konsert ya konsert aja kayak seperti itu kalau belum munci seperti Pak U juga ngapak-ngapak saya apa sih burung konsert apa sih burung sardot burung konsert sardot itu burung nyaman temen-temen makanya jangan heran ya kita bicara yang sardot aja wis yang cuek dia itu kan ketika membawakan lagu sardot itu dia itu dalam keadaan nyaman jadi kalau melihat burung asing dia wek lagi sama konsert juga seperti itu makanya jangan biasaan tuh ada yang nelfon tuh kan enggak tahu Om Umbrus lagi nge-live ya ada nelfon Om Umbrus ya bari banyak banget nelfon banyak-banyak WhatsApp temen-temen tuh angkat gini banyak banget yang WhatsApp banyak yang inbox juga banyak makanya Om Umbrus langsung live saja jadi kalau kadang ya kadang temen-temen yang bermain lopet pertama bermain lopet itu pasti berandai-andai ingin konsert sebenarnya kan konsert itu barometer lopet itu kalau udah kata-kata konsert itu udah puncak ya udah kiblatnya disitu parameter lopet itu ya di konsert tapi kita lebih baik ya baru bermain lopet itu yang mending bunyikan dulu ajalah jangan ke konsert karena kalau berandai-andai konsert 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 nanti putus asa nggak konsert konsert ya Om Umbrus juga seperti itu temen-temen jadi Om Umbrus ada main balibu main faktor main konsert main shardot ya sama semua karena skill burung itu masing-masing temen-temen angkat ya Halo assalamualaikum iya iya aku lagi ngelep mas link live ya di YouTube link live jadi nanti tak nanti lihat ya ya saya lagi ya belum tak cek oh saya lagi ngasih ngelap sih ini dengan lebih YouTube coba cek ya di YouTube saya lagi ngelap saya iya Oh siap 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 saya kirim besok tenang aja saya ngelap ya mas ya nanti lanjut lagi ya mas oke Assalamualaikum oh temen-temen banyak yang order makan vitamin tapi nelpon dia nggak takut ditipu sama Umbrus makanya nelpon habis transfer takutnya ditipu jadi makanya telpon Tuh Tuh Oke siap tak bales ya oke siap Nuh transfernya ya WhatsApp banyak banget temen-temen tuh belum tak balesin ya kan ngantri no hehehe Ayo makanya tanya langsung ombrus jadi langsung fast to fast ya apa kendalanya apa yang dialami temen-temen burungnya macet atau apa proses penggacoran betina atau proses penggacoran jantan atau proses penggacoran balibu atau proses penggacoran burung habis ternak Ayo tanya silahkan membong ombrus free Oke kita lanjut ke tadi ya pembahasan konslet konslet itu kalau menurut ombrus itu stepnya banyak banget dan tidak semua burung itu bisa konslet karena pada dasarnya kita bicara betina dulu ya betina itu faktor ya kan itu cenderung ke emosi langsung larinya ke emosi faktor kita kalau mau mencetak burung konslet dari betina itu pilih burung yang jangan apa namanya ya emosinya ketinggian seperti mentil kalau menurut ombrus susah kita pilih materi kalau untuk betina konslet itu burung yang di track gak bunyi tapi ketika dia gak ada lawan dia bunyi dia keluar durasi dia cuek gak punya mental tarung kalau bicara atas siapa burung konslet itu betina itu harus faktor banget itu kalau versus ombrus itu ombrus nyari burung yang malah justru dia gak respon lawan dia gak respect sama lawan karena biasanya kalau respon lawan dia cenderung emosinya tinggi nanti ketika dia melihat lawan dia gampang emosi pilihlah materi yang ketika dia melihat lawan itu gak bunyi tapi ketika disinggel ketika dijauhkan dia bunyi kita tinggal ngasah ngasah mentalnya ngasah kegacorannya ngasah ke nada faktornya ke nada lelah yang biasa disebut nada kering konsep itu gak harus minor kadang ada juga malah sekarang konsep-konsep sekarang itu nadanya nada yang faktor tanda standar tapi dobelan jangan salah ada burung yang betina itu yang seperti konsep tapi yang biasa disebut itu mp3 mp3 itu memang seperti konsep cuman dia jadanya gak ada kecap-pecap mulut yang biasa disebut itu ngekek lanjut ngekek tapi gak ada dobelannya mp3 ngopi dulu teman-teman seperti itu nah untuk jantan untuk materi jantan untuk dipilih konsep itu teman-teman kita bicara kita bicara dari bahan nolah ya jangan dari bahan mantalah jangan bahannya sudah dobelan teman-teman nomor satu itu wajib itu durasi durasi gak cor ya gak banyak tingkah ketika dipetal dari rendengan dia mau bunyi dia mau mojok dia mau keluarkan durasi itu baru dipertahankan tapi ketika jantan itu dipertahankan itu banyak tingkah gak mau ngekek walaupun dia durasinya panjang ya terserah kita itu bicara bahan mentah yang notabene memangkas waktu yang yang jadinya lama bisa cepat itu bahan yang saya rekomendasikan itu burung yang bunyinya antang burung bunyinya itu mojok burungnya itu bunyinya gembung kalau untuk burung-burung jantan-jantan yang kasar yang faktor banget ya memang bisa cuman kan proses-proses konsep itu harus gembung dulu harus bunyi birahi dulu gak langsung dari faktor ke konsep itu gak bisa teman-teman jangan berandai-andai atau berharap yang tidak pasti semua butuh proses teman-teman itu seperti itu ayo teman-teman silahkan baru-baru tanya ngomong-ngomong brush free ya kadang banyak banget teman-teman yang gak sabaran istilahnya gimana ya istilahnya burung baru nah banyak banget loh bentar-bentar-bentar bentar-bentar banyak banget pertanyaannya kelewat ya bentar-bentar-bentar Masya Allah Andi Sayyipudin Sumedang hadir omong brush mau tanya saya bentar ya satu-satu ya omong brush mau tanya rawatan balibu semuanya semuanya terpesan ayah bentar-bentar satu-satu ya dimana Adi Sayyipudin Sumedang hadir omong brush mau tanya rawatan rambut balibu biar sifat faktornya keluar gimana caranya kalau untuk balibu sifat faktornya keluar teman-teman itu biasanya untuk betina biasanya betina itu entah itu di single tadi itu di koloni pasti dia apa namanya gimana ya dia ketika melihat lawan yang lebih tua dia dia berusaha menternya keluar biasanya faktor biasanya tapi kalau untuk faktor total omong brush nggak pernah sih ya nggak pernah balibu di faktor total karena biasanya kalau di faktor total bumang memang bun burung itu gacor tapi nanti di gantangan itu kepo banget teman-teman karena balibu di sifatnya gimana ya labi lah ya kasih pencerahannya siap terapi sauna cuaca mendung apa efektif om mending main umbar aja om jangan sauna kalau karena nggak ada panas percuma siap mas rahman supono sampai dikira konslet haa haa ha ha abad pausa ya 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 siap-siap kalo balibu Saint enggak bunyi sama kaku sekali kenapa ya ada faktornya burung nggak bunyi itu karena burung bisanya kena kejala psychologist not atau burung tersebut biasanya kurang sehat Toh karena burung bunyi itu saya dulu Tok ada pertanyaan masuk kok gak ada notifikasinya wah parah ini youtube tahap selanjutnya jantan gestang dijemur kencang malang riwek harus gimana jantan gestang jantan gestang itu memang memang dari birahit memang tinggi banget cuman untuk mengendalikan emosinya bisa digunakan dengan Pak Utpertina teman-teman Pak Utpertina yang akur sarannya biar memancing emosi yang karena birahit tidak terlampiaskan nanti ada emosi nanti larinya kebunyi yang penting jantan gestang diabari di petal insya Allah burung yang tadinya sardot nanti akan bunyi ya gini teman-teman sardotnya itu sardot berapa menit kemudian berapa jam kemudian karena burung capek juga bisa sardot burung birahit tinggi juga sardot konsep pun kalau belum kuat belahnya satu jam kemudian sardot itu jadi sardot itu jangan di anggap sebagai momo paling menakutkan burung capek bisa sardot loh bentar nah Jafelia oh mau nanya player betina pakai untuk jantan harus wadi player betina pakai untuk jantan harus wajib mandi malam gak gak apa-apa yang penting betina mah mandi malam gak apa-apa yang penting kalau ngawin juga gimana ya kurang gacor sih betina kalau ngawin yogi bimantara assalamualaikum umbrus salam dari pakitan boleh tanya rawatan lebih mentir gimana ya rawatan lobert mentir biasa di single satu ruang satu burung mandi malam wajib F nya timun minatnya polos tapi biasanya lobert mentir itu teman-teman biasanya cenderung faktornya kurang kenapa umbrus bilang faktornya kurang dia itu responnya sama jantan kalau untuk bertina dia biasanya pelong-pelong makanya burung faktor mentir itu biasanya jumper itu biasanya seperti itu bukan berarti burung mentirnya kekalahan ya tapi biasanya burung itu bisa jalan maksimal pakai jantan seperti bul dosen bentar lagi ya halo om halo juga lelencot single factor selamat malam semoga sehat selalu rosdiana mas kenapa oke di rumah gacor bocor dobelan dj namanya pelurinya mungkin dj ya dobelan tapi gantangan cuma loncat nah itu karena jam terbangnya kurang mas rosdiana jam terbangnya kurang dia belum nyaman di gantangan belum nyaman di pedok dia langsung di gantang ya pasti panik pasti kaget seperti itu makanya burung itu kalau dirasa udah gacor udah cuek kita itu finalnya di gantangan finalnya itu di pedok bagaimana caranya di pedok gacor setelah gacor itu digantang biasanya om muris itu gantangnya di pojok dulu karena burung gacor burung cuek itu butuh kenyamanan bukan lihat lawan bukan respon lawan itu bentar satu-satu ya banyak banget aduh budi setiawan om kalau lo buat mandi itu menghindar apa gak mau disempot SF koloni beda sangkar cuma tiga burung gimana ya kalau maksasih pasal yang yang mending mandi basah yang mending kuyuk kalau mumpur seperti itu mas budi jadi mau gak mau harus mandi kalau gak mandi betina makin tinggi pirahinya zona factor burung betina tidak mau ngekek padahal tadina gacor rawatan mandi pagi mandi malam full kerodong sebelumnya terima kasih nah bang zona factor nih ya burungnya single factor kasih yang mending akur yang mending akur 4 hari saja setelah 4 hari tetap lakukan rutinitas rawatan seperti mandi pagi sampai malam milan tetap polos nanti 4 hari itu cabut untuk lanyah single lagi insya Allah ada perubahan insya Allah biasanya perubahannya itu 2 hari kemudian burung akan kembali lagi coba jalan kepercaya silahkan pandar 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 gustur cair bosku mantap alhamdulillah mas gustur bahan jantan yang bunyi semau barunya gimana umum bro durasi 20 tapi belum gacor coba dikasih glodok kandang kotak pintanya dibuka di single jangan di jemur jangan di mandi biar mandi sendiri di ruangan aja gak usah di mandi jemur satu titik ya satu titik tempat insya Allah burung akan bunyi satu minggu aja insya Allah makanya tetap kenceng jagungnya seminggu tiga kali mas ratu indri fikrojak om kalau lo berdewasa mau petina atau jantan di kolon di beda sangkar jadi aman buat emosi apa diberi jangan kalau lo berpetina jantan jangan dicampur harus petina sama petina jadi kalau untuk ada jantan biasanya burung petinanya rusak tapi jantannya bagus tapi jantannya bagus dia biasanya kalau direndeng sama jantan petina yang rusak petinanya tapi jantannya biasanya bilahinnya kebunyi coba kalau lo percaya kaya ceria om siap 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 roh diansah melikum om burung saya single single kok nolor ya apakah bisa ngaruh ke juga sih gini teman-teman burung nolor itu bukan berarti harus ada jantannya dia bisa nolor sendiri karena bidaya yang terlalu over bisa dipakan dari extra food juga bisa tapi gak apa-apa ngaruh sih gak mau bunyi lagi tapi ketika telur itu sudah selesai ketika dirawat lagi mandi malam dijemur insyaallah balik lagi gacor nah itu biasanya kalau proses telur itu om burung sebut itu restar bilahin dan emosinya biasanya lebih stabil gustur om kosumo itu koset amin lewat obat saya gak tau eh gak tau eh gak tau saya gak tau historinya kosumo jadi ya gak bisa komentar dari nganjuk hadir om siap mas prasti info plus 62 mau nanya om LB jantan saya sudah single ke pantau biar double gimana nah cara jantan udah gacor biar double gimana yang nomor 1 itu waktu nomor 1 itu waktu nomor 2 itu konsisten tetap dirawat jangan di setting setting nomor 3 biasanya kalau burung gak mau double buang telur sama betina sampai berapa kali jangan sampai netes nanti ketika dikawin antara kawin kan nyaman setelah nolor nyaman setelah dipetal dia gak nyaman nah terus permainkan seperti itu emosi dan beraya dipermainkan burung nanti biasanya jenuh biasanya nanti latihan dobelan itu biasanya kalau meroses jantan lagi ya tofik hidayat om kalau di gantangan hanya manggil-manggil kenapa ya lbpdn single factor sama mas tofik hidayat burung seperti itu biasanya burung burung mapan mentannya belum jadi jadi mas tofik hidayat sebenarnya udah berhasil rawatannya cuma jam terbangnya kurang rajin-rajin aja di gantang minimal burung factor itu satu minggu tiga kali itu mas jadi gak usah takut gak usah apa namanya tidak percaya diri Muhammad saya punya jantan real 9 bulan single top di gantang masih keluar factor kadang semi padel adanya sama datarnya solusinya mengarah kakoset gimana mas kalau burung jantan bumur 9 bulan apalagi belum merah ternak jangan digantang mas yang jelas burung gak bakal jalan walaupun jalan pun jalan-jalanan gak bakal maksimal karena belum konslet itu coba deh om tadi siapa ya tapi gidayat sama siapa ya om Muhammad Sayuddin coba di kawinkan diternak buang telur tapi jangan letes gondek-gondek terus nanti burung akan stres akan jenuh biasanya makin enak biasanya makin mengarah kedobelan seperti itu kalau main gantangan di pedok aja mas yang jelas jantan itu kalau belum konslet yang konslet aja susah apalagi belum konslet om kalau LB jantan bagunya pakai unturan LB dewasa apa Pak Unturan buat apa ini buat lomba saya sarankan jangan kalau belum konslet tapi kalau untuk memicu ke arah gacor memicu ke arah dobelan ya pakai lobet Pak Ud berdina yang belum ngawin tapi setiap hari dipetal itu bisa memicu jenuh memicu birahinya bentar nanti kita sebutkan ya tak sapa teman-teman dulu Adi Bahusna salam dari Semarang om siap walaikum salam dari Semarang Saomi Aprian selamat malam siap Saomi Aprian om kalau lo perjalanan boleh gak diuntul sama nah itu gak apa-apa berdina balibu diuntul tujuannya apa biar jenuh tapi tiap hari dipetal itu tapi gak menjamin juara karena belum konslet zona faktor terima kasih ya sama-sama mas om balibu sepasang saya kasih kandang kotak plus gelodok berapa lama prosesnya mulai kapan dari petangnya jangan main gelodok mas kalau betin balibu jangan jangan main gelodok mending di koloni saja kalau di gelodok gak ada ngaruhnya sih om balibu kok Indra Trihartanto selamat malam siap ngopi udah ngopi baru nyimak nih pada karum rus saya punya lopat pencina single durasi baru saya kawinkan posisinya sudah masuk 2 bulan penyakitnya kapan nih cabutnya 2 bulan udah besar anakannya ambil aja mas gak apa-apa mas RGTV selamat malam Aratu Indri om mau tanya saya punya burung 4 petina 3 tapi 2 sudah diuntul petina X petina jantan 1 rawatannya harus gimana mau tanya saya punya burung 4 petina 3 tapi yang 2 sudah diuntul kalau petina-petina yang penting jantannya jauhin mas tujuannya mau diapain dulu gitu om masteran RB speker ada pengaruhnya gak untuk lebih dewasa apa-apa maksudnya dewasa apa paut gimana sih mas David Ceperastah maksudnya gimana mas tolong lebih detail lagi mas om saya mau ikutin cara om faktor gitu malamnya tetap direndeng apa kerodong om terus di sekat apa gak usah kalau malam direndeng aja mas disekatnya kalau siang kalau habis jemur nanti disekat-sekat biar gacor ya mas Indrat Tri Hartanto masih pin 8 siap udah tadi habis ini seputung selamat malam mas Ahmad Yulia Arif kan kata om berus jantan disingkir di kandang kotak dikasih klodok pintu dibuka pakan kencang setelah burung gacor satu ruangan seterusnya atap konsent gimana sabar dulu burung baru gacor itu kita nunggu dobelan dobelan itu gimana dobelan itu burung ngekek habis ngekek teman-teman habis ngekek itu ada jedanya ada selanya baru ngekek lagi biasanya dibawakan dengan lagu yang ngekek ada lelah tapi ada juga yang dobelan vektor tapi gak kenceng banget seperti burung vektor ya tahap lanjutnya tetap dirawat mas kalau udah gacor ya teman-teman rajin-rajin dipetel pakai kandang sangkar bulat jemur lalu direndeng-rendeng setelah direndeng-rendeng masuk ke kandang kotak lagi tetap ya mas saum mi aprian makasih selalu salam dari berhitung om siap pertanyaannya susah-susah dong jangan gampang-gampang bangga hadir om sebelumnya saya punya player bertina jalan nasya adreina putri jalan lapangan tapi semenjak covid kemarin jarang gantang lagi posisi single sekarang baru gantang nah nasya adreina adeina putri jangan dirubah-rubah rawatan awal jangan dirubah-rubah jalan awal karena burung kalau jarang digantang dia lupa lagi dia kurang pede lagi seperti kita kita kerja sudah berapa bulan sudah adaptasi sama teman-teman ketika kita libur satu bulan saja kita berangkat ke tempat kerja itu tetap masih ada rasa canggung rasa risih lanjutkan gantang terus pokoknya siap kondangan siap mas Indra om supaya durasinya kembali setelah dikawinkan bagus kalau durasi kembali biasanya disingle mandi malam kalau berdina nanti kalau udah gacor baru diuntur lagi kalau bisa jangan dikawin kalau berdina iya mas Mifing alhamdulillah rauh diansah burung saya udah gacor mentil berdina single kira-kira bagus gak diuntur sama balibu jangan berdina mentil jangan jangan diuntur jangan diapa-apain pokoknya single ganteng single ganteng cari jumper yang pas jantan biasanya umur nanggung 7 bulan atau 6 bulan biasanya kalau berdina sukanya warna kuning yang ngepak-kapak saya yang mending jumper insya Allah bagus master lobert yang pakai spekker itu penting banget gak buat nambah indulasi LB balibu atau dewasa yang paling cepat mengaruh pakai master lobert jadi gini ya teman-teman kalau untuk lobert dewasa saya kira gak perlu dimasterin tapi kalau mas David tapi kalau untuk balibu itu perlu banget pakai spekker gak apa-apa yang penting jangan keras-keras suaranya pilih yang nadanya low speed jangan yang nada factor yang speednya rapat biasanya lobert balibu itu cepat banget kalau untuk nada yang slow biasanya cepat nangkap tuh wajib kalau balibu wajib banget mas David CP Rasta om kalau lobert di bawah gacor dengan kering gimana nih mas Muhammad happiness om kalau lobert di bawah gacor dengan tangan cuma kue-kue seperti statement awal mas Muhammad kalau burung di bawah gacor berarti dia baru nyaman di bawah ini logika ya baru nyaman di bawah ketika gacor di pedok dia baru nyaman di pedok nah endingnya itu digantangan kenapa susah banget lobert dewasa itu jalan digantangan karena di atas gantangnya itu campuran ada burung sartut ada burung faktor ada burung jana dan burung balibu makanya gimana caranya biar melewati fase di gantangan itu biar gacor seperti di bawah sebenarnya burungnya itu bakat dan rawatannya jangan dirubah-rubah makanya burung kalau gacor di bawah itu sebenarnya bukan burung cemen tapi baru mapan di bawah belum mapan di gantangan apalagi kaget tepukin ya kecik-kecikin ada terpak kena angin ada daun jatuh tuh makanya perlu di perhatikan teman-teman gacor di rumah harus gacor di pedok atau gacor di bawah atau gacor di krodong makanya teman-teman harus bisa tahu dimana titik nyamannya ketikannya bunyi di krodong berarti itu burung nyaman di krodong ketika dibuka dia gak nyaman wajar karena belum nyaman jadi cari titik nyamannya fasenya banyak banget memang fase jalan lapangan itu sangat sakit banget teman-teman sangat sakit banget apapun bentuknya makanya sering-sering kondangan sering-sering main ke gantangan pedok lu juanya apa sih kenapa kok setiap master ditanya itu burung gak jalan lapangan itu pasti solusinya rajin gantang jalan-jalan ke pedok ya karena itu kita kenalkan ke suasana gantangan kita kenalkan ke gantangan gak mungkin dong burung belum pernah digantang di jalan bisa juara itu burung mantan juara biasanya yang burung juara aja biasanya libur gantang digantang dia gak bunyi perlu adaptasi lagi siapapun masternya detailnya seperti itu makanya buat siapa tadi ya siapa ya